Si maco dan si kutubungku. Itu kami, sayang. Kami bisa membangun rumah apapun. Pilihlah yang kau mau. Yang ini. Ini? Kau yakin? Tidak masalah. Sudah selesai. Kami adalah tim pembangunan tercepat yang pernah ada. Ini jelek sekali. Hei, sayang. Jangan menangis. Apa itu? Lampu disco? Kita ada di klub malam. Kami adalah polisi gedung. Kalian ditahan karena sudah membuat rumah terburuk dalam sejarah pembangunan. Kalian siap untuk melihat rumah barunya? Ayo, masuklah. Jadi, bagaimana rumahnya? Ada lab lengkap di sini. Aku sudah lama menginginkan ini. Aku punya bunga lho dan juga kolam sendiri. Bersantailah, sayang. Teman-teman, bagaimana kalian membuat rumah gantung yang keren ini? Itu semua karena aku kontraktor jenius. Akanku ceritakan semuanya. Duduklah, teman-teman. Ini proyek baru kalian. Hei, apa ini? Rumah gantung. Untungnya aku sudah bersiap. Lihat, sikutu buku sudah punya rancangan. Jangan khawatir. Pria maco benar-benar spontan. Baiklah, karena kalian tidak ada urusan, ayo lakukan. Mulailah bekerja. Latihan sudah dimulai. Tempat yang keren. Kau bisa mencium bau semangat membangun di sini. Singkirkan helm ini. Pergilah dari sini, nona petugas. Pertama-tama, singkirkan kursi-kursi ini. Memangnya ini tempat untuk ruang konferensi? Sampai jumpa kursi. Ini tempatmu. Silakan bekerja. Begitu banyak sampah. Lemari, kau harus disingkirkan. Aku mengerti. Lampunya berat sekali. Ayolah, kau baik-baik saja. Tidak bisa mengangkat lampu. Benarkah? Tangga, kau harus pergi. Dah. Saatnya untuk teknologi yang mutahir. Kekacauan, rasakan blaster frekuensi tinggiku. Semua barang di sini adalah sampah. Masukkan ke tempat sampah. Si ulangku tidak berbunyi. Terima kasih. Itu ide yang bagus, kutubuku. Iya, aku memang jenius. Robot penyedot debu itu siap membantuku. Sebuah lukisan, aku harus apa dengan ini? Ini bisa digantung di tempat lain. Bagaimana? Pekerjaanku bagus? Kau baik-baik saja. Seni itu menyakitkan. Selamat ulang tahun untukku. Unggah videonya. Tidak ada satupun ucapan selamat ulang tahun di komentar. Ini sangat menyedihkan. Selamat ulang tahun, Sean. Terlambat. Tidak ada komentar. Hei, teman-teman. Ayo ucapkan selamat ulang tahun pada Sean. Tuliskan sesuatu yang baik di komentar. Susie, sini ku bantu. Kau tidak apa-apa. Iya, aku hanya akan berguling seperti hotdog. Jadi, kenapa kau hanya berbaring saja? Cepat cari papan. Bagaimana aku bisa dapat papan dari pohon ini? Hasil yang bagus. Steve, kau luar biasa. Iya, aku tahu. Ayo gergaji semuanya. Kenapa repot-repot? Lihat, aku sudah dapat papannya. Baiklah, mari mulai menggergaji. Bagaimana kabarmu, bro? Bagus. Ayo terus gergaji. Aku adalah penguasa gergaji. Ini dia. Balok ini harus sehalus sutra. Aku akan singkirkan serpihannya dengan mesin amplasku. Sudah selesai. Sempurna. Aku perlu membuat rangka untuk rumahku. Itu sangat mudah dilakukan saat kau punya bor dan juga palu. Nah, ini baru benar-benar rangka. Bagus sekali. Lihat itu, kutubuku. Kita juga butuh papan. Ayo potong beberapa. Kenapa butuh kapak kalau bisa beli lewat pengiriman? Kita akan segera punya dinding, papan, dan banyak lagi. Lihat, ini mudah, kan? Ayo lanjutkan rencanamu. Nyalakan mesinnya. Waktunya menggergaji. Hei, Amber. Bisa akan membantuku? Iya. Kikir kukuku selalu ada bersamaku. Selesai. Bentuknya sangat sempurna. Aku akan membuat rangkanya. Hubungkan alasnya. Dan pasang lembaran papan di atasnya. Semoga paku ini membantuku. Lebih baik aman. Daripada menyesal. Ini dia dindingnya. Dua tangan bisa bekerja dua kali lebih cepat. Tetaplah diam, kayu. Sekarang kau tidak akan lepas. Apa ada masalah, Steve? Kau hanya perlu tahu cara kerja dari palu. Lihat dan pelajari. Steve? Itulah yang tadi aku lakukan. Sangat mudah. Tunggu sebentar. Palu adalah nama tengahku. Aku akan mengajarimu sekarang. Bagaimana ini? Lihat hasil kerjaku. Ayo lihat seberapa kuatnya ini. Bicepmu luar biasa. Ini bukan tentang otot. Biar kutunjukkan cara melakukannya. Bagus. Sekarang kita pasang alasnya. Kau harusnya memperingatkanku, Steve. Itulah gunanya helm. Kencangkan otot-otakmu itu. Minggir sana. Aku bisa mengatasinya. Aku suka pekerjaan ini. Oh, gergaji mesin akan berguna. Ayo tukar dengan bor elektrik. Kita harus buat garis dengan tepat. Agar rumah kita jadi sempurna. Kita potong kelebihannya dengan gergaji mesin. Sekarang gunakan sudut logam untuk memasang dinding batu bata. Dan pasang bagian atasnya. Rumahku akan punya bentuk yang unik. Balok penyangga. Sekarang kita pasang lantainya. Halo semuanya. Setiap kali membangun sesuatu, kau harus punya tangan yang kuat. Dan ini tempat untuk tangganya. Masih ada satu balok lagi di bawah. Bagaimana mengambilnya? Aku ambil dengan suspender. Datanglah ke ayah. Luar biasa. Inilah yang aku butuhkan. Buat rangka untuk langit-langit. Luar biasa. Sekarang kita akan buat dindingnya. Mulailah dengan memasang papan. Ayo satu lagi. Aku kehabisan papan. Kita butuh papan lagi. Dindingnya muncul di rumah Steve secara ajaib. Steve, apa kau yang melakukannya? Aku? Oh ya. Jangan terlalu bersantai ya. Kita harus memasang prosotan. Tentu. Jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Pertama, aku buat rangka pintu masuk. Dan juga rangka jendela. Ini dindingku. Makin banyak staples, makin bagus. Apa kabar, Sean? Hei, di sini ada lubang. Aku bisa perbaiki dengan cepat. Aku punya pisau mini. Amber, pisau siapa yang lebih keren? Potonglah styrofoamnya. Ini jadi jendela luar angkasa. Kita butuh tali. Lihat, kejuaraan tarik tambang. Kita pasti akan menang. Iya, hampir sampai. Tinggal sedikit lagi. Hei, Steve. Bisa kau membantuku? Pegang ini dan tarik. Steve, lepaskan aku. Maaf, Susie. Santai saja. Lihatlah yang aku temukan. Ini tangga tali. Bagaimana tentang triku? Ayo kita ikatkan. Ini pintu depan rumah kita. Aku akan masuk. Wow. Apa yang kau lakukan? Aku akan buat pagar yang indah. Bagaimana menurutmu, Susie? Tidak buruk, Steve. Selanjutnya kita harus apa? Susie, jangan mengasah pensil dengan gigimu. Serahkan pada ahlinya. Kapak memang benar-benar berguna. Baiklah, petugas. Pergilah jalan-jalan. Sementara itu, aku akan mendekorasi dindingnya. Skepsa dengan pensil. Tebalkan dengan cat akrilik. Garis hijau agar terlihat sangat cerah. Oh, Susie. Lihatlah tanda ini. Apa kau suka? Steve, apa-apaan ini? Kenapa ada coretan di sini? Ini, gunakan cat semprot. Buat tulisan yang bergaya. Cat semprot? Aku belum pernah memakai ini. Semoga Dewa Graffiti menyertai ku. Kelihatannya bagus. Lanjutkan dengan seni. Oh, aromanya bermacam-macam. Hei, Maco. Ayo bangun. Kau menghirup asap atau apa? Ambil pewarna kayu ini. Hidupkan rumah kita. Oh, ini lumayan. Cahaya apa itu? Alien? Bukan. Ternyata Amber. Strip ini bukan untuk bersuap foto. Kau ini benar-benar perusak. Berikan padaku. Aku harus menempelkan strip LED ini ke dinding. Lihatlah, Steve. Ini perlengkapan dekorasi interior. Bisa kau tangani? Iya, tentu saja. Oh, ini sempurna. Aku akan potong jadi potongan kecil. Steve, kerja bagus. Lihat papan yang kubuat ini. Di mana harus meletakkannya? Oh, tangga atau Steve. Sepertinya aku punya ide. Ayo kita pasang tandanya di bagian atas. Kenapa tidak pakai tangga saja? Tampan, kau lebih empuk daripada tangga. Bagaimana dengan tanda ini? Apa kau suka? Iya, itu bagus. Pasanglah tanda ini. Aku segera kembali. Mosaik styrofoam adalah ide dekorasi interior yang paling keren. Ayo, sekarang kita cat. Kau sebut itu kuas? Ini baru kuas yang layak untuk Sean. Aku terbiasa dengan sapuan lebar. Seloti perak, waktu yang tepat. Rekatkan saja di rangka luarnya. Dan tambah potongan pita peringatan. Di mana harus ku taruh tandanya? Oh, di sini saja. Pasang permadaan dinyaman di dalamnya. Hai, Steve. Apa itu? Minuman gratis untukmu, Susie. Kau benar-benar baik. Dan ini bisa menjadi stensil. Aku sangat suka bunga Hawaii. Steve, apa itu? Kau yang urus bunganya ya. Dan aku akan menghias bagian dalam. Dinding hijau, layar TV, dinding kayu, dan papan selancar. Lumayan. Lebih banyak warna. Kita bisa gunakan seluruh stensil. Hei, petugas. Lihat sisi depanku yang mewah ini. Wow. Masih ada yang kurang. Aku punya ide. Pegang cangkangnya. Halo. Hai, Putri Duyung. Kau sedang apa malam ini? Halo. Steve, ini kan untuk dekorasi. Benda-benda laut akan menambah suasana. Rekatkan cangkang ke papan. Dan olesi dengan lem. Lalu taburi dengan glitter. Ini indah. Steve, hiasi atapnya dengan ini. Bukankah ini jerami? Baiklah. Kau yang lebih tahu, desainer Susie. Apa kau takut? Iya, takut. Bisa berikan kainnya? Aku akan pasang di langit-langit lantai satu. Aku sangat lelah. Oh, tidak. Lantainya benar-benar keras. Kita butuh lebih banyak ide. Pikirkan itu, Steve. Oke. Aku dapat ide. Ayo buat plafon membran dengan kain. Susie, tempat ini jauh lebih nyaman sekarang. Terima kasih untuk hemeknya, Steve. Ini sangat nyaman. Aku juga bisa memasang foto sahabatku. Iya, tentu. Halo, sayang. Boleh ku perbaiki sedikit? Sekarang mereka benar-benar cantik. Tempat tidur empuk adalah sahabatku. Hei, siapa itu? Steve? Shh. Aku akan mencuri rumahmu. Tolong! Tidak! Oh, mimpi yang buruk. Rumah ini butuh lebih banyak cahaya. Strip neon di setiap tempat. Aku akan tutupi lantai pertama dengan karpet dan tambahkan lampu. Aku juga bisa memasang foto kelas selancarku. Ini tanpa Photoshop. Kau sebut ini papan selancar? Tunggu sebentar. Ini yang asli. Akanku hiasi tempatku dengan gadget. Di mana harusku gantung perangkat matematikaku? Tempat ini membutuhkan rak. Bagus, raknya sudah jadi. Putu buku sejati tidak bisa bekerja tanpa meja. Keindahan dan juga sains. Oh, tidak. Bagaimana aku bisa lupa? Teleskopku akan ada di sebelah sini. Aku sedang tidur di sebelah sini. Amber, bantu aku saja. Baiklah. Ayo kita las teleskop ini ke rumah. Sekarang kita punya observatorium di rumah. Ayo tos, Amber. Ada apa? Dia tertidur lagi. Steve, tanaman merambat ini lucu. Kaulah yang paling lucu, Susie. Minuman tropis untuk gadisku. Dan sekarang ayo tambahkan lampu neon. Ayolah. Hei, Steve. Hei, diamlah. Aku kenal yang bisa membantuku. Hei, kutubuku. Ada masalah listrik di tempatku. Aku segera datang. Sobat, tolong tangani ini. Teman-teman, aku mau bilang. Susie, jangan khawatir. Baiklah. Ini sudah terhubung. Kayuh pedalnya, Steve. Oh, listriknya menyala. Lebih cepat. Itu berhasil. Hei, listriknya mati lagi. Ini kan tinggal dicolokkan. Dan lampu menyala. Kenapa tidak terpikirkan olehmu? Alex lebih pintar. Jangan salahkan dirimu, Steve. Yang penting sudah menyalakan. Aku melihat bintang-bintang. Oke. Kita akan buat prosotan. Ayo turun, Susie. Bagaimana kalau? Kita membutuhkan kolam. Itu sangat mudah. Kau luar biasa, Steve. Sekarang bisa menyelam seperti di Hawaii. Itu fantastis. Hei, apa itu? Sean, ini hanyalah balon. Balon? Kita juga bisa terbang. Oh, ya ampun. Ini sangat tinggi. Ini berbahaya. Apa yang kau lakukan? Lupakan saja. Aku punya ide yang lebih baik. Rantai. Sekarang rumah kita melayang. Satu sentuhan terakhir. Lampu lepas landas. Rumah luar angkasa kita sudah selesai. Tanda pantai. Tanda pantai. Sekarang sudah selesai. Sepertinya masih ada yang kurang. Sebuah kolam butuh air. Dan kacamata hitam. Hei, Steve. Jangan menyemprot aku. Begitulah kami membangun rumahnya. Bagus, teman-teman. Itu hebat. Aku bisa melihat bintang-bintang. Ini pesawat luar angkasa. Ayo meluncur ke kolam. Aku suka musim panas. Alex lebih pintar. Kecerdasanku jadi berdebu. Inggirlah. Hei, di mana kita? Lihat. Ini penghargaan aktor terbaik saluran wahuku. Akhirnya. Lupakan tentang ketenaran kutubuku. Berpikirlah lebih maju. Kita bisa membangun apapun di sini. Misalnya adalah salon tato. Oh, tidak mungkin. Lihat. Akan ada perpustakaan yang bagus di sini. Mimpi saja. Oke, tidak ada lagi perpustakaan. Ayo berpisah. Teman-teman, bersiaplah untuk pembangunan besar-besaran. Oke, aku sudah siap. Mari lihat siapa yang lebih keren. Baiklah, aku akan pergi. Kau ke arah sana, kutubuku. Setiap orang punya jalan sendiri. Oh, ya. Aku akan buat foto yang bagus. Waktunya untuk karya seni baru. Selesai. Selesai. Kita benar-benar hebat. Hei, jauhi wilayahku ini, kutubuku. Saatnya untuk mengecat dinding. Hei, kenapa tidak berfungsi? Oh, tidak. Jangan disemprot. Oh, ini mulai berfungsi. Aku ahli dalam segala hal. Jangan lakukan lagi. Dasar jenius yang kuno. Oke, aku butuh rencana B. Oh, aku punya ide. Hei, ayo bersuah foto dengan pria tampan dengan imbalan bahan-bahan bangunan. Oh, aku harus terlihat tampan. Selesai. Lihat, itu kesempatan kita. Ayo cepat. Para gadis, lama tidak bertemu. Kami ingin bersuah foto. Foto-fotonya ternyata bagus juga. Oke, bagaimana dengan bayarannya? Oh, ya. Ini bayaranmu untuk seluruh pemotretan. Semoga berhasil, sayang. Apa kau lihat ini, Chulun? Iya, aku juga bisa melakukan itu. Para gadis, ada yang mau bersuah foto dengan pria cerdas dan menawan? Hei, para gadis. Kenapa kalian pergi? Baiklah, ini dia targetku. Hei, teman-teman. Ada apa? Kalian mau bermain game? Iya. Kemenangan di sini. Satu lagi di sana. Satu lagi di sini. Dan di sana lagi. Oh, aku menang. Skakmat. Oh, tidak. Aku sudah bangkrut. Oh, iya. Kalian harus bayar, teman-teman. Terima kasih banyak, tuan-tuan. Senang berbisnis dengan kalian. Semangat Picasso membantu aku membuat maha karya. Apa yang dilakukan si macho? Hah, itu sangat primitif. Benar-benar menarik. Seratus ide renovasi. Aduh, itu kasar sekali. Lukisanku. Nah, inilah yang aku sebut seni. Akanku tempelkan siluetku di dinding. Hah, aku juga akan melukis dinding ini. Wow, aku sangat hebat. Apa itu? Kutubuku menggunakan imajinasinya. Dan aku akan memakai lampu neonku. Apa? Steve? Kau mencuri ideku lagi, ya? Aku orang yang paling keren di sini.